hai 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 guys bersama gue Yoke ya jadi di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu guys kalian party pasti pernah ketemu ya publik yang egois itu guys enggak mau ngalah terus maksain pakai Core ya Oke langsung aja ya guys Nah di sini si lancenya guys yang egois juga siya dia enggak mau ngalah guys dan dia paksain pakai retri guys Nah gue bakalan belajar sama-sama nih guys buat cara farmingnya buat bisa ngegendong tim tuh guys ya walaupun publiknya egois gini ya kalian pasti pernah ketemu di tier Epic atau Legend atau metik Romawi kalian pasti pernah ketemu nah disini awal-awalan gua dirusui nama si haylos yes ini juga gua sampai dirusui loh sumpah dah tapi untung situ yang enggak gua pakai retri gua karena kayak seperti biasa guys gua kalau lihat musuhnya dulu ya kalau belum di belum muncul atau dia belum datang ke bab kita itu enggak gua gua pakaiin lu retri guys tapi kalau situasinya aman haylosnya masih di mid atau langsung di goldnya temennya nah disitu langsung gua pakaiin retri guys Oke situ farmingnya diambil lanjut juga ya di sini gua manfaatin semua jungle yang ada guys walaupun sisanya cuman kadalin doang coy tapi yang apa-apa lah seperti masih ada jungle guys oke di sini gua udah level 3 sumpah guys kalau publiknya kayak gini guys itu mengganggu keseimbangan tim guys oke di sini ini gua coba ambilnya janggelnya hc ya oke hc-nya ulti dia udah level 4 duluan coy gua masih level 3 lo di sini gua coba mau bunuh si cowok tapi dia ada flicker ya tuh lancenya mati lagi first upload tuh coy sumpah lah udah buff diambil semua olidya cok jungle-janggeln semuanya guys ini gua udah level 4 juga guys kalian tuh guys kalau posisinya gini guys kalian tuh ambil semua aja jungle guys kalau kalian berfikirnya hanya bisa menggendong tim bahwa kalian tuh bisa kalian yang gak usah kasih farming yang si hc lancenya guys kalian ambil semua aja buff kalian atau janggelnya kalian di sini gua coba untuk eh lihat-lihat tadi ya ada nggak jangan nyamuk si musuh disini gua dapet momen guys karena musuhnya ini maksain si Patrick ya sini gua dapet double kill karena skill 2hc itu gak kena ya gua elain ya oke di sini gua dapat double kill Hai lihat guys gua langsung ambil janggelnya hc ya gua manfaatin situasinya guys situasinya aman gua langsung ke janggelnya hc tapi kalau enggak aman kalian jangan maksain guys kayak pasti pernah ketemu kasih kalau enggak atau kedepannya kalian pasti bakal ketemu sih bubuk-bubik yang kayak gini guys tadi nggak sempat gua record ya karena eh musuh si lancenya itu pikiran terakhir coy oke disitu dia dapat kill nah disini dia enggak mau nge-tartle coy silahancenya ini enggak bener-bener objektif loh dia enggak pernah mau turtle coy nah disini gua gua manfaatin guys kalian bisa lihat akhirnya dibawa tuh ya jadi gua manfaatin janggelnya si hc guys oke lampu digelapkan oleh hc dimatiin listriknya guys gua manfaatin semua janggal yang ada guys yang hc juga mau yang gua sendiri ya sini gua coba untuk bunuh popol guys tapi dapat ini oke nice sini gua lanjut lagi farming guys pokoknya kalian tuh jangan sampai ketinggalan farming sama kornya musuh guys tuh bisa kalian lihat guys lancenya guys ya bukannya mau nge-tartle coy padahal di atas loh hc-nya tuh lihat padahal di Patrick padahal kelihatan loh di map si lancenya si hc-nya di atas tapi tetep enggak mau nge-nge-tartle ya lihat tuh lihat kalian lihat guys dia malah nge-biru dulu eh salah dia malah ke merah dulu terus nggak bisa nge-biru yang di itunya tuh sumpah nih publik nggak jelas banget cok gua udah capek tahan di atas coy biar hc-nya nggak bisa ini ojetic ke turtle oke di sini gua sekarang coy kena cicil habis terlebih secara gua nah kalian lihat guys lancenya mau ngapain guys ya nggak kena dong cicil dua cicil urtinya nggak kena cicil satu nggak kena cicil duanya nggak kena juga guys gigi betah oke di sini gua coba ambil jangkernya sih ini tapi gua tipa dipikir ya kalau salah enggak ya gua kecolik di limit guys 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 gua juga pitaju pindah ke bawah guys karena di atas masih aman-aman aja sih untungnya sih bateriknya bisa baik bermain aman ya enggak terlalu maksa guys di atas ya walaupun pertama-tama ketulik tapi aku masih bisa kita save life oke di sini gua lanjut farming di bawah gua guys gua aja sih lancenya tuker biar biar dia dapat biru guys udah level 9 aja gua masih digaguin sama air loss aja semangat kok ini kuda liar tuh lancenya kenapa juga digas-gasnya lu high loss keras gitu coy mati lagi dia cocok jelas kan sumpah jok oke di sini untung gua selamat ya gua nggak coba untuk balik guys tapi gua coba buat farming cari farming lagi ke atas guys ini ketemu kalian bisa lihat guys goldnya guys buat itu beda jauh banget guys silahkan c-nya guys itu lancenya cuma beda-beda dikirsa masih akhir loss guys banyak bersama tanknya musuh ya oke di sini gua coba ambil semua farmingan gua guys karena lancenya juga nggak guna gitu ya jadi gua ambil semua farmingan guys supaya bisa lihat guys goldnya guys cuma 3800 guys itu semua sama-sama kayak akhir loss loh 3300 cuma beda 500 doang baik ke disini gua digasa di atas ya tiga orang ya bagaimana guys Halo saya masih mengurusul udah level 10 udah manis minang ini guys Oke banyak dapat gua lancenya mati menjadi tumbal situ dia menjadi tubal proyek guys tapi enggak apa-apa guys ya gunanya cuma gitu doang guys cuma guna untuk jadi tubal guys oke di sini gua lanjut ambil farming yang si Aceh ya di situ nih kalian lihat akhirnya lagi biru ya jadi gua langsung ambil merahnya guys kalian juga harus bisa manfaatin situasi stepnya sekarang bisa pasti kedengaran guys akhirnya main-main skill 2 skill basic attack pasti kalian dengar dulu guys kalian kalau main minimap guys oke di sini Hacenya balik tuh dia sekarang ya di sini gua langsung ngelortin guys karena Hacenya sekarat ya oke di sini popernya langsung digas guys tak bahas-basi Halo senapun langsung digas Oke nice kita dapat mega kill ya sini gua udah kill delapan guys untung Patrick si public ini berguna coy disini coba untuk menahan Lord tapi enggak gua kasih dia balik guys Oh itu nyaruh LJ harus mati jadi kelemah baterika Oke lancenya dibawa dia hapus juga tuh mati lagi lancenya coy sumpah dah gue nyali baribu 400 beda 400 doang sama Helos tadi beda 800 Sekarang 400 lagi gigi enggak tuh gue enggak tahu ya kenapa ada aja publik kayak gini guys tapi pastinya gua kalau main trio atau main solo ya pasti sering sih ketemu publik kayak gini guys sini gua coba tungguin si Hacenya ya oke dia muncul guys tuh dapet Cecilion masih banget guys akhirnya kita selamat di sini ya enggak 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 gua enggak sama disini guys gue didapetin oleh co-sale oke kita mati situ ya oke sini aja lihat lancenya mau ngambil merahnya Hacenya guys itu dia bukannya balik dia malu malu di gasnya coy enggak tahu kenapa nih orang cocok sumpah disitu dia udah mati 7 kali coy oke disini ada ceng sendiri langsung gue gas guys oke dapet kita tapi gua juga mati ya oke Bapak nih kalian lihat gas lancenya setelah kita ya lancenya saksing-saksing juga tuh mati lagi coy dia udah mati 8 kali coy oke disini Hacenya busnya mendapat kelop di sini ya Hacenya lancenya enggak tahu kenapa lagi mati lagi cowok disitu dia udah 9 kali mati ya oke gua coba ah kekili musuhnya yang udah padang Lord mereka bubar-bubbar gitu guys jadi gua coba klik semua guys disini gua gua 10.000 guys tuh aja dikejar lagi sering membuat honor terus mati coy oke gua sosok merah langsung gua gas lagi guys Oke kita mega kills itu nah nah semangat guys lancenya udah mati 10 kali coy ini kalau lancenya main SP atau pakai ero lain ini udah pasti enggak terlalu berat sih gameplaynya guys oke disitu gua langsung diflicker coy karena gua sengaja ya karena gua ada juga immortal jadi gua sengaja sih masukin ke turret guys Oke disini bisa langsung end guys ya itulah jelas game gameplaynya ya semoga bermanfaat buat kalian guys semoga bisa dipajarin guys buat kedepan kalian pasti ketemu publik yang kayak gini guys yang egoisnya enggak enggak jelas gini guys disini lanjutnya tiga 10 guys mati 10 kali tuh lihat dia bermain solo ya sama si Patrick gua juga bermain bertiga sama S1 sama S2 sama Chesil sama Nana Oke thanks guys buat kalian yang udah nonton guys jangan lupa like dan share deh guys ya dan bantu juga subscribe-nya guys thanks guys